Hai hola gengs balik lagi sama hard gimana kabar kalian semoga baik-baik semua ya semoga lancar yang kerja yang kuliah sekolah dan lain-lain yoi hari ini harus mau bikin video dulu karena udah eh eh karena udah lama banget ya enggak bikin topik gitu enggak bahas sesuatu harus juga akan lagi upload video yang ke Surabaya itu nanti ada ada yang baliknya dari Surabaya ke Kediri malam jadi kalian tunggu aja terus kemarin juga kesalah sama video Sanmori terus video yang unboxing sarung tangan jadi beberapa waktu ini akhir-akhir ini tuh hard banyak video yang enggak ada topik kayak apa kayak biasanya gitu cuman hari ini harus mau bikin dulu ini pasti tayang hari Jumat terus nanti Senennya itu balik lagi ya yang harus bilang tadi ya video dari Surabaya ke Kediri nggak ada topik art mau apa ya kayak refresh dululah kebanyakan topik terus tuh kadang ngestak gitu mikir apalagi yang mau dibahas gitu ya kasih waktu dulu buat cari ide-ide nanti kalian juga kalau ada apa-apa kalian tulis aja di kolom komentar ada yang kalian itu pengen hard bahas atau apa tulis aja di kolom komentar feel free to comment dan ya video hari ini tuh harus mau bahas R15 V4 lagi ini kali yang kedua ya hard bahas ya ke dulu udah pernah satu bulan yang lalu kalau nggak salah terus akhirnya launching di India dulu pas hard bikin itu belum launching cuman apa ya udah rumornya gitu loh dan sekarang motornya udah launching kalau nggak salah udah udah dua mingguan dua minggu dari video ini dibikin ya nanti nggak tahu udah tayangnya gimana pokoknya kurang lebih udah dua mingguan lah nah ternyata lahirnya di India itu R15 V4 sama R15 M hard kira dulu itu R15 bakal keluar ya R15 V4 itu aja maksudnya satu versi nah sekarang itu kayak fiction jadi ada fiction biasa ada fiction R nah R15 juga gitu R15 V4 R15 M itu di India ya Nah kalau itu kan niru banget ya niru R1 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 kan ada R1 biasa ada R1 M kalau R1 M itu ada upgrade di shock dia full of linch dia full elektronik gitu ya terus bodinya full carbon apalagi ya breakingnya remnya itu kalau nggak salah full Brembo kalau R1 yang biasa nggak nah di R15 V4 sama R15 M ini bedanya cuman ada di quickshift kalau di R15 V4 nggak ada tapi yang M versi M itu ada sama kalau yang versi M itu kalipernya pakai bybrae bybrae ini kayak anakan perusahaan dari Brembo ya bybrae itu banyak yang bilang by Brembo dari Brembo gitu loh ya udah itu aja dari segi tampilan dimensi sama nggak ada beda nah yang mau bahas secara spesifik disini itu tentang traction controlnya atau bahkan quickshiftnya juga maksudnya gini loh ada tren makin kesini ya makin kesini tren dari produsen motor mau Kawasaki Honda Yamaha Suzuki gitu ya itu seakan-akan ngasih sesuatu yang nggak perlu sorry to say ya hard memang user Yamaha tapi hard kalau udah sering bilang ya hard ya kalau memang ada keputusan atau ada produk yang bagi hard nyeleneh ya hard bilang nyeleneh gitu hard bukan yang langsung apa ya mau bilang Yamaha bagus terus gitu ya enggak sih kalau bagus bagus kalau enggak ya enggak gitu traction control ini dulu lahirnya itu dari n-mac kalau hard nggak salah ya correct me if I'm wrong dulu di n-mac n-mac yang baru 155 itu kalau n-mac yang keluaran pertama tuh nggak ada traction controlnya terus akhirnya di n-mac yang 155 itu dikasih traction control gini loh kalian bagi kalian pribadi ya harci udah sempet bikin kayak polling di Instagram perlu nggak sih traction control sama quickshift di motor 150cc sekitar 80% dari jumlah footingnya itu ada 170-an orang lah ya itu bilang nggak perlu men maksudnya gini traction control buat kalian yang belum tahu traction control itu ada ada teknologi di motor gitu ya jadi nanti kalau ban belakang kalian nge-slide maksudnya muternya terlalu banyak nggak nggak nge-grip sama aspal itu powernya dikat powernya dipotong dikit-dikit gitu loh jadi biar nggak terlalu nge-slide kalau di moge-muge biasanya ya motor 600cc ke atas itu fungsinya apa ya biar kita nggak geol-geol maksudnya buka gas itu tenaganya optimal yang ada di ban belakang nggak terlalu banyak putaran ban yang kebuang tadi nah motor 150cc loh masa perlu sekenceng-kencengnya motor 150cc masa perlu traction control kalau quickshift ya yaudahlah mungkin untuk wah racing yang gimana gitu masih bisa kepake gitu yang harus pikir tuh masih bisa kepake mungkin di jalan kalian mau speeding-speeding ya kalian bisa pakai quickshiftnya tapi traction control meskipun jalanan hujan ayo deh kalian yang yang user motor 150cc ya yang nonton video ini harus nggak peduli motornya mau dari Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki mungkin motor 2TAC ya kalau 150cc-nya Kawasaki kalian kena hujan gitu ya kalian masih nge-boot apa nggak maksudnya masih bisa nge-boot apa nggak harci yakin masih bisa meskipun bahaya ya meskipun jangan tapi bisa nggak bakal kok ban belakang nge-slide yang gimana gitu berapa sih powernya motor 150cc ya kayak apa ya memberikan sesuatu yang nggak penting ujung-ujungnya cuman buat naikin harganya R15 aja art yakin nanti kalau emang itu masuk Indonesia nyentuh itu harga Rp40 juta yakin udah jadi nggak masuk akal kenapa tren-tren kayak gini nih kalau dibiari nanti ya kayak ya apa ya produsen motor itu ngasih yang gimana-gimana terus nanti 10 tahun lagi motor sport paling kecil itu 180cc udah ada traction control, quick shift, launch control, apalagi cruise control, wheelie control makanya gitu nanti harganya berapa mungkin 60 juta gitu ya ya kita bisa lihat lah kak Yamaha nah jujur ini startnya dari Yamaha kan harus sadar dirilah bikin motor 155cc sedangkan lainnya pas itu masih 150 terus kemarin Honda itu PCI keluarin yang 160 untungnya di CBR sama CBR yang facelift itu nggak nggak dikasih mesin 160 juga yang art maksud tuh nanti makin lama ya gede-gedean CC motor terus 155, 160 terus ntar tiba-tiba Suzuki ngeluarin yang 180cc udah kalian nggak perlu borap harian motornya udah borapan nanti ditiru juga sama Honda sama Yamaha akhirnya dikasih launch control dikasih apa yang sebenernya nggak seberapa perlu men bukan nggak seberapa perlu ya nggak perlu art masih kekeh sama statementnya art kalau traction control di motor 150cc itu nggak perlu motor 2.5 aja juga nggak pakai lebih make sense art itu lebih bisa memahami kalau kalau contoh teknologi traction control ini dikasih dulu di motor 2.5 di R25 kek di CBR 250 kek baru turun ke motor 150 nya biasanya kan gimmicknya kayak gitu biar biar apa ya sama kayak 2.5 nya cuman mesinnya doang CC nya lebih kecil gitu kan lah ini nggak yang 150cc dulu dikasih tapi yang 2.5 masih gitu-gitu aja lah kan aneh ya apa tujuannya Art bikin video ini tuh bukan jelek-jelekin Yamaha cuman Art mau bilang ke kalian kita sebagai konsumen ya agak pinter lah jangan gampang dibodohin kayak gitu-gitu jangan gampang terlena sama oh ini ada traction control ini fitur di Muge gitu kan iya fitur di Muge kepake nggak buat 150cc gitu aja jadi ya udah ya segini aja mungkin video buat R15 V4 sama R15 M hari ini Art mau tau pendapat kalian gimana soal motor ini R15 V4, R15 M ini pendapat kalian gimana teknologinya kalau dari tampang sih ya mungkin kita semua bisa setuju ya tampangnya cakep banget ntar nggak bakal bohong cuman teknologi-teknologinya loh dan powernya itu turun turun dari R15 V3 nggak turun 0, sekian gitu horse powernya horse powernya turun tapi dikasih traction control nah itu ya Art yang ada nggak tahu lah nggak paham udah nggak bisa mikir dan kira-kira bakal masuk di Indonesia apa nggak masuk di Indonesia nya nanti R15 M nya doang atau R15 V4 sama R15 M ya Art nggak tahu sekali lagi Art bukan orang Yamaha ya kita lihat besok-besok aja gimana jadi ya udah geng segini aja video dari Art hari ini thank you for watching nanti kalau kalian ada pertanyaan ada masukan atau apa kalian tulis aja di kolom komentar thank you for watching as always keep safety on the road and I'll see you in the next video bye bye